Pucuk di cita ulam mendatang. Mereka terjumpa sebuah traktor rosak berdekatan dan tempat duduk traktor itu sudah terampai di atas tanah. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda alkisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Sebelum milenium ini bermula, Sabah pernah terkenal dengan hasil kayu hutan dan pernah menjadi negeri pengekspor kayu balak yang terbesar di dunia. Jadi, tidak hairanlah jika ramai warga Sabah maupun warga asing dari negara jiran yang pernah bekerja di dalam kawasan kem pembalakan pada zaman tersebut. Dengan bekerja di wilayah yang kebanyakannya belum diterokai oleh manusia, terdapat banyak pengalaman seram yang tidak dapat dilupakan dan berbaloi dikongsikan. Kisah berikut dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Go dan berlaku ketika dia masih bekerja di salah sebuah syarikat pembalakan. Ia berlaku sekitar tahun 1997. Kem pembalakan tersebut terletak berdekatan dengan kawasan perkampungan yang dikenali sebagai Kampung Togop di dalam daerah Ranau. Pada suatu hari, rakan sekerja pencerita yang berbangsa Toraja mengadakan majlis hari jadi dan menjemput rakan-rakan sekerja untuk makan bersama. Untuk menambahkan kemeriahan, pencerita dan beberapa rakan lain berhasrat untuk pergi membeli minuman yang terkenal di Sabah, iaitu tapai. Jadi mereka pun menggunakan kereta four-wheel drive mereka untuk keluar dari kawasan pembalakan dan memandu ke kampung berdekatan, iaitu Kampung Togop Darat. Setibanya mereka di sana dan tanpa membuang masa, mereka beli 10 baldi tapai yang diperbuat daripada beras. Sekadar untuk pengetahuan semua, selain tapai beras, terdapat juga tapai yang diperbuat daripada ubi kayu. Tapi itu kami akan cerita di lain kali. Selesai membeli, mereka bergegas balik ke Kembalak dan berkongsi minuman bersama rakan-rakan sekerja. Namun seperkara yang tidak mereka jangkakan, belum pun jam 5 petang, minuman yang mereka beli tadi sudah habis kerana ramai rakan sekerja yang datang memeriahkan suasana. Hampir semuanya hadir pada petang itu. Oleh itu, pencerita dan rakan dia cadang untuk pergi semula ke Kampung Togop untuk membeli tapai sekali lagi. Malangnya, satu-satunya kereta four-wheel drive di Kem tersebut telah digunakan oleh seorang rakan lain untuk balik ke kampungnya atas urusan lain. Namun begitu, pencerita dan dua rakannya nekat untuk jalan kaki sahaja ke Kampung Togop. Mereka ini memang sudah biasa berjalan kaki sebab ketika mereka di kampung asal mereka di Kota Marudu, mereka sudah biasa berjalan kaki. Lagipun, perjalanan dari Kem pembalakan ke kampung tersebut tidaklah jauh sangat. Pergi dan balik cuma mengambil masa selama dua jam sahaja. Setelah sampai di Kampung Togop, mereka membeli dua bal di tapai setiap seorang dan memulakan perjalanan balik ke Kembalak. Ketika dalam perjalanan pulang dan melalui jalan di kaki bukit yang berhutan, mereka tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang sedang memotong pokok bambu menggunakan parang. Masa itu sudah lebih kurang tujuh malam, sudah gelap kalau di Sabah. Mereka sangat kehairanan. Pencerita bertanya kepada rakan-rakan dia, mengapa masih ada orang masih mengambil bambu pada masa itu sedangkan hari sudah gelap, apatah lagi kalau dalam kawasan berhutan-hutan. Kawan dia menjawab dengan nada hairan, Ya, bahkan. Kerana rasa ingin tahu, mereka duduk sebentar di kawasan berdekatan dan meningu kawasan sekeliling. Sambil mereka meningu itu, mereka terdengar seperti bunyi kayu patah mematah berdekatan dengan tempat mereka duduk. Bebunyian itu kedengaran macam ada orang yang sedang menarik bambu. Kedengaran bunyi itu memang betul-betul berdekatan mereka. Tetapi apabila mereka perhatikan kawasan sekeliling sekali lagi, tidak ada satu benda atau pokok pun yang bergoyang di kawasan sekitar mereka. Saat itulah mereka semua mula ketakutan kerana mereka telah tahu apa yang mereka dengar dan alami itu bukannya daripada kalangan manusia. Mereka sepakat meneruskan perjalanan dengan segera. Setelah mereka berjalan jauh sedikit, bunyi kayu patah mematah dan bunyi bambu ditarik itu kedengaran semula. Tetapi kali ini bertambah menakutkan. Kadang-kadang bunyi itu berada di sebelah kiri mereka. Kadang-kadang bunyi itu di sebelah kanan mereka. Dalam ketakutan itu, mereka teruskan saja berjalan. Bunyi itu masih mengikuti mereka bersilih dari kiri ke kanan, kemudian ke kiri semula. Setelah lebih kurang sebatu perjalanan, bunyi itu menjadi senyap. Tetapi badan pencerita tiba-tiba terasa berat dan tidak bermaya seperti kudratnya disedut keluar dari badannya. Baldi minuman yang dia bawa tadi tidak dapat diangkatnya, sedangkan baldi itu kecil dan ringan sahaja. Tidak jauh di hadapan, mereka melalui satu kawasan bekas kem pembalakan yang sudah ditinggalkan. Oleh kerana ketiadaan kudrat dan menjadi terlalu mengantuk, pencerita beritahu dua rakannya untuk cari tempat yang dia boleh rehat dan tidur sekejap. Pucuk dicita ulam mendatang. Mereka terjumpa sebuah traktor rosak berdekatan dan tempat duduk traktor itu sudah terampai di atas tanah. Pencerita meluru ke tempat duduk traktor dan duduk separuh limpang lalu segera tertutup mata tertidur. Kedua-dua rakan pencerita masih dalam ketakutan. Kedua-dua mereka naik ke atas traktor rosak, tak berkerusi itu, dan menunggu. Lebih kurang 15 minit kemudian, pencerita terbangun dari tidur, bunyi-bunyian tadi tidak kedengaran di mana-mana. Badan pencerita yang tadi terasa berat dan tidak bermaya sudah kembali normal. Mereka sambung perjalanan dan semua selamat sampai ke kem pembalakan mereka. Pengalaman seram pencerita sampai di sini. Akhir sekali, kami percaya makhluk-makhluk halus wujud di sekeliling, terutama dalam wilayah atau kawasan yang belum diterokai manusia. Tempat mereka kita kongsi dan tempat kita mereka kongsi. Jika tidak mendatangkan bahaya, biarkan ia berlalu pergi. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like, dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Terima kasih telah menonton!